Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas dua saham ya yang cukup menarik untuk kita carmati hari ini yaitu ases dan sido ya hari ini ases naik 7,35 persen lumayan ini ya saya sempat jual tadi di harga 720 ya ternyata masih naik lagi nah ini secara teknikal memang akses ini emang akses ini anu apa sedang trend naik ya teman-teman setelah turun di harga terendah di 660 ya Hai apakah dia akan lanjut ke 750 nanti kita lihat besok ya akses ini kalau dia lanjut naik dia akan ke 755 ya atau mungkin break lebih tinggi lagi ke 760 Hai tapi kalau gagal dia akan turun lagi ya di sekitar 700-an ya sampai 680-an ya nah ini dalam waktu 6 bulan ini ases lumayan itu naik di dari harga terendah di 430 kalau satu tahun masih di bawah 3 tahun juga masih di bawah jadi kalau kita mati cat 3 tahun ini ases ini turun terus ya dari 2020 2021 22 23 mantulnya di 2023 ya bulan sekitar Januari sempat naik kemudian turun lagi terus naik lagi turun lagi sekarang naik lagi ini untuk trend positif lagi ini ya 5 tahun uh ases tuh pernah di harga 1800 apakah dia bisa balik kesana ya kita lihat ya kalau kinerjanya bagus kemungkinan kesana selalu ada ya kalau kita lihat catnya coba Oke statistiknya kalau kita lihat kinerjanya ini IPS nya naik ya tapi walaupun naik kurang begitu signifikan ya dari sembilan tambah lima ke 14 ke 17 totalnya dari 14 ke 17 dividennya ada net profitnya 302 miliar ya nah ini kalau kita bandingkan dengan si do ya teman-teman jadi si do ini harganya hampir sama ya mirip-mirip ya lebih rendah ini ini kan trendnya dua hari ini naik si do dari 610 sekarang sudah 650 ya jadi naik 40 poin 40 poin itu sekitar 6 persenan ya lumayan ini 2 hari naik 6 persen 1 bulan masih turun si do 3 bulan turun 6 bulan turun satu tahun masih turun karena si do itu pernah di harga 985 3 tahun 3 tahun hampir sama dengan 3 tahun yang lalu ya teman-teman di harga 592 ya sekarang 650 si do sempat harga tertinggi di 1.050 ya tapi memang kinerjanya kurang bagus ya si do ini beberapa tahun ini ya nah kalau 5 tahun masih naik di atas ya ini support kuatnya si do itu disini memang jadi kalau teman-teman mau masuk si do mungkin sekarang saatnya ya kalau mau tunggu koreksi dulu koreksi sebentar nanti mungkin lanjut naik ya kalau newsnya pasti dan hampir sama case statistiknya coba net profitnya 440 miliar dividendnya 5,62 persen eps-nya ya hampir sama ya asus tadi 17 totalnya ini 15 ya hampir sama harga sahamnya lebih masih masih lebih murah sidoy kita lihat teknikalnya coba ini pakai mirai asetnya ases coba ases dulu chatnya ini ases bagus nih teman-teman chatnya chatnya bagus tembus garis tengah ini jadi ada potensi untuk naik ke 700 berapa itu 770 ya ada potensi untuk naik ke 770 kalau stokastiknya kita lihat MACD nya dulu ya coba MACD ada potensi penguatan nah ini bagus MACD nya stokastiknya stokastiknya stokastik juga ya sudah mulai sudah mulai di atas ya tapi masih ada potensi ya sekitar 5 atau 10 persen ya teknikalnya coba kita lihat ases bayi ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau masuk ke ases nah besok tunggu koreksi dulu di sekitar harga berapa ini coba 715 atau 720 ya kalau koreksi ya ini ases sudah sudah naik hampir 10 persen ya naik 3 persen kemudian turun 1 persen kan habis itu naik 7 persen nah ini masih ada potensi untuk naik Sido nah ini Sido menarik ini teman-teman karena Sido ini dia trend nya turun terus ini lama banget dia trend turun terus ini teman-teman yang punya Sido di harga yang tinggi ini seharusnya sudah mulai Everett down ini ya ini ini saat pantulan di sini itu sudah mulai Freddon ini ini 640 ya dari 615 sampai 640 ini sudah mulai ini menarik Sido ini golingernya coba ya ini sudah mulai ada penguatan bagus MACD nya MACD nya MACD juga bagus osilator bagus mana ya stokastik stokastik sudah mulai ini ya mulai jenuh beli jadi teman-teman eee tunggu koreksi dulu nanti kalau mau masuk nah ini bayi di 650 barangkali nanti koreksi di 630-an lah teman-teman boleh masuk itu nah ini bayi-bayi semua MACD sell bayi tapi banyak bayi nya ya foreign juga paling masuk oh foreign masih jualan rekomendasi berapa ini 680 680 sampai 700 700 bagus ini Sido ini secara cat bisa tembus berapa ini coba kita kita lihat ya bollingernya wah potensinya besar nih teman-teman Sido ini jangka pendek bisa 680 menengah bisa sampai 700 lebih ya 700 berapa ini kalau di sini kita lihat 720 teman-teman 720 ini Sido untuk laporan ini memang kinerjanya kurang bagus ya karena eee labahnya turun ya beda dengan ases kalau ases itu memang labahnya baru bagus-bagusnya sekarang oke itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya tentang saham Sido dan ases ini ya silahkan teman-teman pertimbangkan sendiri disclaimer on ya ini bukan ajakan untuk jual atau beli jadi ini murni pendapat saya pribadi ya bisa jadi salah kalau teman-teman masuk usahakan masuk secara bertahap sehingga ketika sahamnya ini dibawa turun teman-teman masih ada dana lagi dibawa turun lagi masih ada dana lagi sehingga nanti rata-ratanya jadi bagus oke itu dulu jangan gunakan margin jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi apalagi pinjol lebih baik teman-teman menabung 10% 20% dari pendapatan bulanan teman-teman untuk investasi di saham yang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya juga bagus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih